Perajurit TNI dari Satgas Infantri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan organisasi Papua Merdeka wilayah Sorong Raya, tepatnya di kawasan hutan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu 22 Juni 2024, siang. Dalam insiden tersebut, aparat keamanan berhasil mengamankan markas OPM di tengah hutan dengan sejumlah barang bukti di antaranya satu senjata rakitan, empat butir peluru tajam, bendera OPM dan sejumlah barang bukti lainnya. Dilaporkan pula, satu anggota OPM mengalami luka tembak namun berhasil melarikan diri. Kontakt tembak itu terjadi saat Satgas Infantri 133 Yuda Sakti melakukan patroli rutin di kawasan tersebut. Personel kemudian melihat ada sebuah rumah yang belakangan diketahui dijadikan sebagai markas OPM berada di dalam hutan. Saat aparat keamanan hendak melakukan penyergapan tiba-tiba mencul empat separatis OPM dengan membawa tiga pucuk senjata rakitan dan melakukan penembakan terhadap aparat keamanan. Tak tinggal diam, aparat keamanan kemudian merespon tindakan tersebut dengan melakukan tembakan balasan. Dilaporkan, tidak ada korban jiwa dalam kontak tembak tersebut. Sementara satu orang OPM dikabarkan mengalami luka tembak lantaran aparat keamanan menemukan ceceran darah di lokasi kejadian saat melakukan pengejaran. Gerombolan OPM kemudian berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!